Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah Halo Gemini Selamat datang di channelku Ayo kita membaca kartu untuk melihat karma Karma Gemini Karma apa yang masih aktif Di dalam dirimu Gemini Karma ini ada level jiwa kamu ya Level jiwa yang disini kalau masih dalam lingkaran Yang saya katakan karma sebenarnya ya Ini setiap aksi kamu itu menciptakan karma baru Yang berimbas kepada kehidupan kamu ke depan Karma yang masih aktif di Gemini Jadi ini tentang perjalanan jiwa sebenarnya Tentang pertumbuhan jiwa, transisi jiwa Ayo kita lihat Gemini Saya akan menarik energinya dari Arcana Mayor Karena apa ya, saya sering memakai Arcana Mayor ini Karena ini blueprint manusia Ya ini kembaran jiwanya langsung Gemini kita dalam bacaan umum ya General reading, energi yang terjadi Bisa saja vice versa Energi yang mungkin maju atau mundur Energi yang mungkin tidak bisa resonate Dengan semua Gemini Karena apa, karena pengambilan energi secara kolektif The Lovers Wah ini kartunya si Gemini ini Dalam tarot Gemini itu ada The Lovers Karmanya Gemini Gemini banget saya bilang The Lovers tentang cinta Tentang persatuan Tentang harmonis Tentang kerjasama Oke Ini juga gambaran seksualitas Ya The Lovers Gemini Karma Gemini Di sini kartunya The Lovers Mungkin di sini Kamu harus bertanya Pada diri Dan Ya pada dirimu ya Tentang pada Pikiran dan perasaan kamu Jika ada keputusan yang ingin kamu buat Dengarkan dari hati kamu Ya Namun tidak boleh meninggalkan logika Apa di sini Karena apa Karena jika bertindak Karena bertindak Apapun ya Dalam pergerakan sehari-harimu Jika kamu merasa Kamu ingin bertindak Karena cinta Itu juga harus berada Di jalan yang benar Ya Makanya ikut perasaan Tidak boleh meninggalkan akal Gemini Ini dituntut untuk Lebih bijaksana ya Lebih berakal Karena apa Karena ini tentang kartu cinta Cinta itu ceritanya hati Perasaan aja Oke Seringkali dalam kehidupan Kita harus membuat pilihan Tetapi jika salah Saja kita memilih Ya Yang lain akan jadi korban Oke Di sini tentang kamu Yang hanya dengan perasaan Mengikutkan perasaan Jadi di sini Gemini Hendaklah apa ya Bijaksana dalam Mengambil keputusan Atas Apa ya Yang di sini menurut kamu Kamu sangat menjunjung jiwa kamu di sini Ya kamu penuh cinta Oke Jadi Kita harus bertanggung jawab Atas Setiap pilihan yang telah kita buat Oke Gemini Ini Tentang hati Tentang cinta Tentang perasaan yang full di sini Sehingga di sini Diminta untuk Jangan meninggalkan akal The love verse di sini Kalau ini menjadi karma Ya mungkin di sini Ada kemungkinan Kamu kesulitan Dalam berhubungan Dengan yang lain Atau kesulitan Membuat Apa ya Membuat pilihan Di sini Kamu Hanya mengerti cinta Ya dikatakan di sini Namun di sini Kamu tidak dapat menemukan Apa ya Kekas yang ideal Dalam pikiranmu Ya Kamu belum juga menemukan Seseorang yang Sesuai dengan peran Yang kamu inginkan itu Ya Sehingga di sini Ada gambaran Cerita cinta Yang terus gagal Ya Karena kurangnya apa Kurangnya Kurangnya Ya seperti itu Ketemu ini belum Bukan ini Karena kamu di sini Benar-benar Apa ya Mengharapkan cinta Yang benar-benar cinta Jadi levelnya sangat Tinggi ya Kriterianya Jadi kamu Ketemu yang ini Belum cocok Ketemu yang ini Belum cocok Karena di sini Keinginan kamu Itu sangat Sangat tinggi sekali Tentang cinta Ya Sangat agung sekali Itu yang membuat kamu Gampang berpindah-pindah Ya sebenarnya Kamu mencari cinta Yang benar-benar cinta Oke Gemini mungkin Sebagian dari kamu Di sini mengalami Cinta yang Tak berbalas Ada gambarannya di sini Itu karma Ya Di sini mungkin Sebagian dari kamu Terlibat Dalam Apa Kalau saya bilang Ya Seks ya Seks tanpa cinta Ada juga Itu karma kamu Ya Karena apa ya Sebenarnya karena itu Mencari-cari Cinta yang menurut kamu Itu kriterianya Tinggi sekali Kamu letakkan Jadi langka Manusia itu Manusia itu Banyak bohongnya Jadi cinta yang benar-benar cinta itu Sulit ditemukan Sementara kamu mencari itu Jadi kamu Sibuk berpindah-pindah Mencari itu Ya Ketika the lovers Menjadi karma Ini juga gambaran Mungkin kamu sulit Berkomunikasi dengan orang Ya Selalu gampang Menimbulkan perselisihan Baik itu dengan pasangan Dengan lingkungan Oke Karena apa Karena kamu Dan sekitar Kamu dan pasangan Kamu dan orang-orang Tidak berbicara Dalam bahasa yang sama Ya Gemini Seperti saya katakan Level yang kamu letakkan Itu tinggi Sementara manusia itu Banyak bohongnya Banyak belok-beloknya Sementara disini Kamu punya standar cinta Yang sangat agung Menurut kamu Ini kalau dalam hubungan Bisa saya gambarkan Ada gambaran Takut kehilangan Ya sehingga kamu jadi Posesif Karena disini kamu Sangat-sangat Mengagungkan cinta Lalu juga ada gambaran Sebagian dari kamu Tertekan Ya Karena apa Butuh ruang dan waktu Disini Butuh ruang Oke Itu tadi ya Untuk pergerakan kamu Yang mencari cinta Wah ini gemini Orang yang penuh cinta Karena kartunya Ditarut juga Digambarkan sebagai The lovers Oke Ini kalau dalam berpasangan Juga ada gambaran Kebimbangan Kebimbangan Mungkin sulit membuat Keputusan Karena yang dipikirkan Disini selalu Kamu rasakan bertentangan Dengan pasangan Oke Jadi gemini Jika kamu pernah Membuat pilihan buruk Di masa lalu Ini juga gambaran Penyesalan Ya Ini kartunya bagus Sebenarnya Karmanya Gemini Ini masalahnya cinta aja Ayo kita lihat dulu Apa sih kendala Atau masalah Yang membuat kamu Sulit keluar Ya Dari lingkungan Yang seperti ini Ini karena kamu Meletakkan kriteria cinta Itu begitu tinggi Jadi sulit Ditemukan di dalam Dunia ini ya King of Cups Kenapa kamu sulit Keluar dari Dari Situasi ini Ya Sampai kamu Terombang-ambing Mencari cinta Yang menurut kamu Sehingga terjadi Banyak pertentangan Perselisihan Ya Karena disini Setiap gerak Dan lakumu Kamu mengandalkan cinta Cintanya levelnya Tinggi lagi King of Cups Memang disini Kamu Penuh rasa Ya karena Udah ini ya Cinta ini ya King of Cups Kamu orang yang baik hati Sebenarnya ya Namun disini Rasa Mendominasi kamu Ya Meninggalkan logika Rasa Mendominasi Kamu Kalau disini Kamu berakal Lebih seimbang Dan balance Kamu akan mengerti Ya manusia Di dunia Gak ada yang benar-benar Seperti itu Ya manusia Di dunia Itu banyak boongnya Banyak belok-beloknya Ya Manusia di dunia Itu ya begini Namun disini Kamu sebagai King of Cups Kamu orang yang Mengagungkan rasa Mengagungkannya Seperti itu Ya Gemini Ayo kita lihat Bawah sadar kamu Kurang logika Intinya disini ya Jadi harus ada logika Yang Membuka mata kamu Inilah dunia Bawah sadarmu Seven of pentacles Ini saya bilang rentan Ini Kenapa Seven of pentacles Ini Apa namanya Ready to give up Siap untuk Putus asa Ini bahwa sadar kamu Siap untuk putus asa Karena apa Disini kamu siap Menyerah Putus asa Karena apa Yang kamu kerjakan Yang kamu upayakan Tidak sesuai Yang kamu harapkan Karena kamu tadi itu Seperti yang saya gambarkan Pengaruh masa lalu Kamu yang membentuk Kamu seperti ini Apa Ayo Mengapa kamu sampai Jadi seperti ini Seperti apa Masa lalu Menciptakan kamu Disini Gemini Orang yang Mengagungkan cinta Mereka Sering dikenal Sebagai orang yang Apa ya Berubah-rubah Lompat sana Lompat sini Bahkan di Sering digambarkan Kalau bintang Gemini Sering digambarkan Sebagai pencari cinta Main-main Sebenarnya mereka Bukan main-main Sebenarnya mereka Apalagi dengan Elemen udara Masa lalu Masa lalu Oke Banyak sekali ya Pitch of Cups Kita ambil Ini dua Terbuka Nine of Cups Juga deh Dia terbuka Tiga Nah ini Kartunya harmonis Kartunya harmonis Ini Sama Yang jatuh ini Walaupun tiga Ceritanya sama Ini Melihat ceritamu Mundur ya Disini kamu Sudah merasa Memang sudah merasa Tidak bahagia Karena apa yang kamu cari Memang belum Kamu temukan Disini Ya Sebenarnya The Hangman Rivers Ini The Hangman ini Tentang kesabaran Ya Tentang kesabaran Tentang kamu yang Sebenarnya harus menunggu Oke Namun disini Hangman nya Rebus Ya Jadi disini Sudah ada Gambaran Apa ya Ini tentang mental Lagi ya Disini Merasa terjebak Merasa terjebak Ada juga Ya Merasa Dijadikan Perisai Atau Dijadikan Tameng Oke Gemini Ya Disini Kamu Sebenarnya Memiliki Wawasan rohani Namun Kenapa Terus menerus Gagal Ya Membawa Wawasan itu Kedalam Tindakan 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 Kamu Ya Ini kamu Udah Memang Seperti ini Dari dulunya Ya Ini Tidak bahagia Terlihat disini Merasa terjebak Oke Kamu disini Sebenarnya Gemini Menginginkan Kehidupan Yang lebih memuaskan Secara Ruhani Karena yang Kamu letakkan Disini Standar Gemini Untuk cinta Itu levelnya Sangat tinggi Itu Cinta Kalau di dalam Dunia ini Gemini Itu adanya Di Tuhan Sama Ibu Jadi kalau Kita cari Hanya di pasangan Itu sulit Sekali Ketemu Ya Kamu diminta Disini Sebenarnya Mengapa Kamu jadi Seperti ini Ya Dari dulu Kamu udah Kayak gini Mencari-cari Gak puas Merasa terjebak Kok gak ada ya Kok gak ada Cinta itu Seperti itu Membuat kamu Melompat-lompat Ya Bahkan kamu Sendiri Tidak mengerti Ketika Mungkin Ketika Masalahmu Dibentangkan Disini Kamu baru Mengerti Ternyata Saya sering Ganti-ganti Pasangan Saya sering Lompat Sana Lompat Sini Saya mencari Satu hal Yang Belum Dapat Disini Dikatakan Gemini Kamu hanya Bisa menemukannya Cinta itu Adanya di Kepuasan Ruhani Ya Pencarian Diri yang Lebih tinggi Adanya di Tuhan Oke Kamu gak Ketemu Cinta yang Benar-benar Cinta itu Pada Mungkin Pasangan Pada Wah Susah ya Kita Mungkin ada Tetapi langkah Sekali Kamu capek Makanya harus Mencari itu Di Tuhan Atau di Dalam dirimu Sendiri Karena di Dalam diri Kita Ada Percikan Ilahi Ya Ada Kesucian Tuhan Di dalam Diri Kita Jadi Gemini Yang bisa Membuat Kamu Aman Ini adalah Sebenarnya Batinmu Ruhani Yang lebih Tinggi Jadi Jadi Di sini Karmanya Gemini Mereka Masih Berputar-putar Mencari Cinta Mungkin Sebagian Sudah Bertemu Titik Temunya Di Tuhan Di Pencarian Jati Diri Saya Selalu Katakan Cinta Itu Adanya Di Tuhan Atau Di Ibu Ya Karena Ibu Sering Dimanifestasikan Sebagai Tuhan Wih Saya Tidak Minta Sorry Kita Minta Dulu Karena Dengan Meminta Itu Koneksi Pikiran Saya Untuk Mengambil Kartu Sorry Sorry Gemini Di Dalam Pikiran Sadarmu Di Perasaan Bawah Sadarmu Kamu Nanti Bisa Putus Asa Siap Untuk Putus Asa Kalau Terus Begini Lalu Menurut Pikiran Sadar Para Gemini Apa Ya Kembali Lagi The Lovers Jadi Dalam Kesadarannya Kamu Memang Ceritanya Tentang Saya Butuh Cinta Saya Butuh Yang Benar Benar Walaupun Kamu Tidak Mengerti Apa Yang Kamu Butuhkan Cinta Gemini Kamu Mencari Cinta Yang Sejati Sebenarnya Yang Tidak Akan Kamu Temukan Pada Manusia Manusia Biasa Langka Ya Adanya Langka Di Bumi Ini Ada Ada Orang Yang Membuat Cinta Sejati Namun Langka Sekali Ya Kalau Mu'aman Nyarinya Di Dalam Dirimu Ada Di Situ Percikan Cahaya Tuhan Ada Di Dalam Diri Kita Emang Gemini Penuh Cinta Saya Lihat Gambaran Kedepan Dengan Kamu Yang Seperti Lihatlah Kedepannya Kamu Akan Terus Mencari Terus Membuktikan Diri Kamu Harus Menemukan Cinta Seperti Itu Capek Ya Nanti Capek Disini Kamu Siap Tarung Siap Tempur Ini Yang Membuat Kamu Lompat Sana Lompat Sini Membuat Kamu Tidak Berhenti Gemini Jadi Kalau Kamu Mau Berhenti Pencarian Ini Harus Kepada Perjalanan Spiritual Pendekatan Yang Harus Kamu Lakukan Disini Lihat Memang Kamu Penuh Rasa Untuk Cinta Ini Bahkan Disini Ada Ace Of One Reverse Ini Menggambarkan Ada Gambaran Salah Arah Fokus Yang Salah Seperti Saya Katakan Kamu Akan Capek Jika Mencari Cinta Yang Benar Benar Cinta Di Dalam Dunia Ini Langka Sudah Langka Cinta Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Ada Tetapi Langka Sekali Makanya Titik Aman Biar Tidak Kecewa Orang Disuruh Mencintai Tuhan Cari Tuhan Di Dalam Diri Kita Ada Percikan Percikan Cahaya Tuhan Ada Di Dalam Diri Cari Ke Dalam Dirimu Karena Yang Kamu Butuhkan Disini Kalau Pencarianya Cinta Yang Benar Kamu Seperti Kehabisan Energi Ya Capek Kok Tidak Ada Cinta Yang Benar Cinta Jadi Gemini Kalau Kamu Tidak Mengerti Kenapa Kamu Dalam Hubungan Selalu Gagal Selalu Merasa Ada Yang Kurang Karena Kamu Punya Standar Cinta Yang Sangat Tinggi Disini Oke Saya Melihat Kamu Mulai Capek Ini Gambaran Salah Arah Juga Ada Mencari Cinta Di Tempat Yang Cintanya Gak Ada Mari kita Lihat Gambaran Lingkungan Pandangan Lingkungan Terhadap Kamu Bagaimana Orang Orang Memandang Kamu Temperance Nya Reverse Menurut Orang Orang Kamu Ini Apa Ada Ketidak Seimbangan Yang Terjadi Di Gemini Ya Orang Bisa Melihat Kamu Yang Gampang Berubah Orang Melihat Kamu Apa Ya Disini Kamu Terlihat Gak Balance Gak Apa Ya Kalau Dalam Bercinta Mungkin Kamu Dikatakan Suka Gonta Ganti Pasangan Bisa Jadi Kamu Disini Banyak Hal Yang Orang Menurut Mereka Kamu Itu Gak Balance Gak Mau Berkompromi Gak Mau Mengalah Ada Gambaran Pandangan Orang Seperti Itu Kekamu Padahal Kalau Mereka Mengenal Kamu Saya Aja Baru Kenal Gemini Ternyata Ini Ternyata Ini Yang Dicari Gemini Harapan Dan Takut Harapan Munya Lihat Kamu Menginginkan Suatu Hal Yang Terlalu Tinggi Saya Bilang Demi Jisian Ini Tentang Tekad Ini Dari Dalam Diri Jadi Gemini Ayo Kembali Kembali Kedalam Diri Biar Kamu Berhenti Six Of Swords Kalau Kamu Terus Seperti Ini Kamu Di sini Dikatakan Ini Outcome Hanya Akan Terus Mencari Cari Kalau Kamu Tidak Berbelok Ke arah Ruhani Atau Spiritual Kamu Tidak Menemu Tidak Menemu Cinta Yang Menurut Kamu Cinta Di Sini Kamu Akan Terus Mencari Cari Oke Gemini Tetap Semangat Ini Sebenarnya Bagus Tetapi Di sini Ini Adalah Karma Kamu Yang Kalau Kamu Tidak Mengerti Kamu Tidak Pernah Terpenuhi Apa Yang Kamu Inginkan Ayo Mulai Berbelok Melihat Ke arah Spiritual Mungkin Beragama Dengan Lebih Baik Melihat Kedalam Diri Di situ Ada Cinta Kamu Akan Menemukan Cinta Yang Benar Benar Cinta Apalagi Kalau Kamu Mampu Bertemu Diri Sejati Kamu Kalau Kamu Wanita Kamu Akan Menemukan Divine Maskulin Di Diri Orang Tidak Cari Di Luar Lagi Tentang Cinta Karena Kalau Mencari Cinta Di Luar Ini Kejadian Oke Gemini Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terus Menerobos Membawa Jiwa Kamu Ini Baik Sebenarnya Namun Kita Harus Tahu Arah Yang Benar Gemini Semoga Ini Jadi Video Yang Bermanfaat Memotivasi Dan Menginspirasi Teman Temanku Saya Nuzidra Aisyah Yang Baru Mampir Jangan Lupa Like Dan Subscribe Yang Merasa Tidak Cocok Petik Lahal Yang Bermanfaat Karena Ini Bacaan Umum Mungkin Tidak Semua Gemini Yang Melewati Ini Ada Puluhan Ribu Subscriber Saya Jadi Saya Bacakan Untuk Umum Siapa Yang Merasa Cocok Aja Teman Teman Saya Nuzidra Aisyah Yang Baru Mampir Jangan Lupa Like Dan Subscribe